Kehadiran Presiden Jokowi Dodo dimunas ke-11 Partai Golkar menjadi sorotan karena Presiden mengenakan baju kuning yang identik dengan warna dasar Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlila Hadalia, sempat mengira Presiden Jokowi sebagai kader baru Partai Golkar. Hal tersebut disampaikan Bahlila Hadalia saat berpidato di hadapan kader Partai Golkar. Dan para Ketua Umum Partai Politik yang menghadiri penutupan munas ke-11 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil, merasa kehadiran Presiden Jokowi berdengan menggunakan baju kuning di munas ke-11 Partai Golkar ini menjadi pertanda. Cocoknya Jokowi menjadi bagian dari internal partai berlambang pohon beringin itu. Bahkan, selain Jokowi, Bahlil juga menyebut kehadiran putra sulung Jokowi sekaligus wapres terpilih Gibran Raka Biming Raka yang memberi sinyal agar berganti baju kuning. Tadi saya pangling ketika menyebut Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya sudah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, yang telah berkenan hadir dan selalu terlihat memakai baju kuning, bahwa Bapak merasa nyaman berteduh di bawah pohon beringin. Pak, kalau di tempat lain sudah tidak nyaman, di sini Pak. Kami akan naungi Pak. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak. Menanggapi tawaran Ketua Umum Partai Golkar, Mahlila Hadalia, Presiden Jokowi Dodo dalam pidatonya mengakui adem dan sejuk berada di bawah pohon beringin. Jokowi merasa teduh dan nyaman berada di dekat pohon beringin. Jokowi juga mengaku senang Partai Golkar membuka diri bagi siapapun. Perihal baju kuning yang dikenakan, Presiden Jokowi memastikan ini hanya sekedar menghargai hajatan besar Partai Golkar, memiliki Ketua Umum yang baru. Bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin betul-betul bawahnya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kayak baju kuning. Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan, baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Jangan kemana-mana dulu. Menghargai hajatan besar Partai Golkar, yang malam hari ini telah secara aklamasi sudah memiliki Ketua Umum yang baru, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Terima kasih telah menonton!